Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Selamat malam Mas Chandra Darusman, apa kabar? Selamat malam Agus dan teman-teman semua, baik terima kasih, Agus juga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah Mas. Dan yang kedua ada Kasfi Kaliasena, selamat malam, Assalamualaikum Kasfi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Agus dan Om Chandra Darusman, semoga sehat-sehat semuanya. Baik, jadi malam hari ini seperti saya sudah sampaikan tadi, kita menghadirkan dua tamu yang masing-masing akan mencoba menjelaskan, menginformasikan tentang karya mereka yang baru saja dirilis. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab penasaran Anda tentang karya kreatif dari kedua musisi ini ya, yang seperti tadi saya sebut, berbeda generasi gitu. Nah, untuk obrelan sesi pertama, kita akan ngobrol dulu dengan Kasfi Kaliasena ya. Kasfi, saya mau tahu, ini sekarang memang lagi liburan di Jakarta atau lagi gimana nih? Iya, kebetulan sekarang udah mulai masuk lagi cuman online, karena aku lagi di Belanda karena kuliah, tapi di sana lagi lockdown, lockdown lagi, sampai waktu yang gak tahu kapan. Informasi awal kemarin katanya sampai tanggal 19 ya? Iya, udah diperpanjang sampai tanggal 9 Februari. Cuman aku dengar-dengar dari dosenku di sana, aduh mereka juga bingung, kayaknya gak bakal sampai 9 Februari. Oke, jadi ya tentu dengan situasi seperti ini dialami oleh banyak orang di banyak negara dan lebih khusus untuk teman-teman seniman musik ya, ya pastinya ini akan membatasi ruang neraka. Tapi meskipun demikian, kalau kita berbicara tentang gagasan atau pemikiran, itu kayaknya gak ada batasnya ya. Dan terbukti, Kasfi juga meluncurkan satu karya. Nah, sebelum kita bahas tentang karyanya, mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang Kasfi, karena kalau di Googling tuh lumayan banyak ya video-videonya yang ada di Youtube gitu. Silahkan. Iya, aku main musik itu sebenarnya udah bisa main kayak keyboard gitu, dari umur 3 tahunan gitu, 3 tahun setengah lah, diajarin orangtuaku, orangtuaku bisa mainin keyboard. Aku diajarin 1-2 lagu gitu, ternyata aku cepat belajarnya. Terus aku curiganya, kayaknya aku dari dulu udah bisa mainin melodi, udah bisa recognize melodinya tanpa dikasih tau gitu. Jadi cepat tangkapnya, terus ngafalinnya juga cepat. Soalnya aku ingat waktu itu, aku lagi nyanyi sama teman-temanku gitu di suatu tempat kursus. Aku lupa lirik, aku malah nyanyiin solemnisasi nadanya gitu. Jadi orang, kalau buat orang kayaknya lebih mudah ngafalin lirik, kalau buat aku lebih mudah ngafalin melodi gitu. Jadi emang, apa ya, beda lah ya gitu dari anak-anak kebanyakan gitu ya. Nah, dulunya waktu masih kecil, emang materi auditif seperti apa yang sering diperdengarkan orang tua ke Kasfi kecil? Nah, sebenarnya orang-orang tuaku emang suka musik, cuman gak yang musisi gitu yang setiap hari dengerin musik. Cuman waktu itu mereka kayak nangkep aku ada-ada, aku diarahin ke pop jazz gitu. Dulu aku kan lesnya di Elva. Nah, itu aku sering diperdengarkan musiknya Om Elva Almarhum gitu. Dia kan Brazilian gitu-gitu kan. Nah, feel-nya kebawah sampai sekarang tuh kayaknya. Nah, dulu ada musis yang pertama kali dikenal tuh di genre jazz siapa yang introduce ke jazz pertama kali? Nah, aku waktu itu, ya itu berawal dari pop jazz. Jadi kursus piano itu kan pop jazz, mainin lagu-lagunya Januari Kristi, terus mainin lagu standar kayak Autumn Leafs gitu-gitu di lomba. Eh, terus ya ada recital juga kan, mainin lagu-lagu kayak gitu. Terus secara gak sadar kayaknya feel-nya nempel. Jadi pas aku denger musik jazz kayak Bill Evans, terus Oscar Peterson gitu, bunyinya udah familiar gitu. Dari situ mulai sukanya, terus denger-dengerinnya sendiri sih. Nah, sekarang berbicara tentang karya yang baru-baru ini dirilis ya. Ini judulnya apa dan siapa saja yang mendukung di karya tersebut? Ya, jadi yang aku baru rilis itu judulnya Sky War, itu adalah komposisi original aku. Itu sebenarnya rangkaian dari album yang bakal keluar nanti, tapi aku keluarin single dulu satu-satu per dua minggu. Jadi rencana ntar ada tiga single sebelum akhirnya album. Nah, di project ini aku dibantuin sama Kak Srihanuraga sebagai producer, Terus ada Kak Elva Zulham juga di drums, dan Odi Purba di bass. Ya, terus nanti di albumnya bakal ada guest star, guest musician, guest musician juga sih, cuman belum bisa disebutin nanti stay tune aja. Oke, ya pastinya kita juga akan menanti karya-karya yang lain ya. Nah, kenapa Srihanuraga dan Zulham ya? Ini kalau dilihatkan, mereka ini juga jebolan dari sekolah musik di Belanda ya. Ada hal yang spesifik barangkali? Kak Srihanuraga itu emang salah satu influencer aku sih di modern jazz, Terutama yang di Indonesia, aku juga pernah belajar sama dia juga waktu itu. Waktu aku di Institut Musik Daya Indonesia, aku sempat belajar sama dia setahun. Dari situ aku keep kontak terus sama dia. Awalnya sih aku cuman minta referensi musik itu buat dibikin album kan. Aku pengen bikin karya, terus aku nanya ke dia gitu, Kak, minta referensi dong modern jazz buat nambah pengetahuanku gitu juga. Terus kata dia, eh kita ngobrol-ngobrol, habis itu dia bilang kayak mau nggak diproduksi nama dia gitu kan. Terus aku kayak nggak ada alasan untuk nolak gitu. Dari situ, itu awalnya sih. Kenapa judulnya Skyward? Emang sekarang lagi ada perang di angkasa gitu. Iya, Skyward ini sebenernya mau ngangkat temanya imajinasi atau fantasi. Jadi, awalnya dari kegelisahan aku, kekagetan aku tentang pandemi ini yang tiba-tiba kejadian. Karena biasanya kisah pandemi ini kan cuman ada di film atau di, menjadi imajinasi anak-anak kecil gitu kan. Terus kayak tiba-tiba terjadi gitu, cepat banget lagi kan prosesnya. Sampai lockdown segala macem, yaudah itu awalnya dari situ. Terus aku ya pengen ngangkat tema imajinasi itu sih. Jadi imajinasi itu seliar apapun ternyata bisa kejadian juga ya. Tadi kan diinformasikan kalau ini bagian dari rangkaian single yang nanti bermuara pada album. Nah, konsep dari albumnya sendiri secara keseluruhan itu mau membawakan komposisi atau style jazz dengan pendekatan atau approaching yang seperti apa? Iya, kurang lebih formatnya sama, sama yang di Single Skyward ini. Jadi aku pengen ngangkat modern jazz. Terus juga ya visinya sih aku pengen bisa mewarnai industri musik Indonesia. Terus ngebawa si modern jazz ini. Dan ya genre seperti ini yang lumayan segmented. Bisa aku, pengennya aku bawa ke kalangan yang lebih muda. Generasiku yang seumuran gitu, biar aku cekokin lah biar pada suka. Soalnya kan mereka, ya namanya temen harusnya denger ya. Masa nggak denger sih? Ya aku harapannya mereka suka. Terus ya yang ngebedain sih, aku tetap pengen naruh melodi yang enak. Dan yang masih bisa dinikmati gitu dari awam. Jadi ya itu konsepnya adalah karya modern jazz yang melodius. Oke. Mungkin daripada penasaran, kita coba dengerin aja dulu kali ya. Karya dari Kasvi Kalia Sena. Ini bareng dengan Adi Purba, Elva Zulham, dan juga didukung oleh pianist Sri Hanuraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 ini terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! teman-teman semua sepakat kalau karya dari Kaspi ini keren banget. Nah tadi ada pertanyaan juga dari Mas Herdito Tamami, kebetulan juga join di sesi Zoom kita. Kita ditanya lagu Skyward ini berapa lama proses pembuatannya? Ya itu aku bikinnya awal-awal pandemi, pas lagi lockdown, pas lagi gak ngapa-ngapain jadi aku memutuskan untuk menggunakan waktu pasong itu untuk kompos dan persiapan album ini kira-kira waktu kompos semua lagu di album ini tuh dua bulanan emang gak semuanya baru, ada yang beberapa lagu lamaku yang aku bawain lagi karena belum dipublish juga kan jadi ya, cuman yang baru-baru sekitar dua bulan mungkin yang juga ditanyakan adalah proses di rekamannya sendiri itu berapa lama durasinya dan secara teknis apakah ini hanya mengirimkan track atau tetap ketemu atau seperti apa? waktu itu kita tetap ketemu jadi live recording di Shilendra Studio di Cipete oh gak Fatmawati kita kan rekaman tujuh khusus lagu ini ini kayak aku rekam dua tag gitu deh terus yang dipakai yang tag terakhirnya gitu jadi cuman dua kali rekaman buat teman-teman yang baru join di Facebook kita malam hari ini kedatangan dua tamu yaitu Tasfi Kalia Siena seorang pianis muda Indonesia yang sedang menimba ilmu di negeri kincir angin Belanda tapi kebetulan karena pandemi kembali ke Jakarta dan sekarang kuliahnya online dan satu lagi adalah Mas Candra Darusman yang nanti akan kita nguluh di sesi kedua dan buat teman-teman yang baru join yang ada pertanyaan atau mau komentar boleh tinggalkan di kolom komentar yang ada di Facebook ya dan buat yang kepengen join tanya-tanya langsung dengan Mas Candra Darusman atau dengan Kasfi juga bisa join sesi Zoom kita dengan mendapatkan diri lewat situs smartages.com disana ada formulir pendaftaran dan nanti link Zoom-nya akan dikirim oleh sistem secara otomatis oke Kasfi ini karya bisa dinikmati di mana saja selain di Spotify ya di semua di SP sih udah bisa dibuka jadi buat siapapun yang mencari karya terbaru ini bisa mengecek di semua distribusi digital ya dengan memasukkan kata kuncinya lebih mudah apa nih kata kuncinya Skywar atau Skywar aja sih Skywar ya jadi lebih mudah untuk untuk dicari kalau misalnya Anda bingung Anda tinggal masuk ke wartages.com dan nanti bisa menemukan link nanti kita akan sertakan link-nya di informasi wartages Monday Lounge di bagian bawahnya setelah videonya terupload ke YouTube beberapa hari kedepannya oke Kasfi sukses untuk karyanya nanti kita mudah-mudahan masih punya waktu buat sesi tanya jawab buat teman-teman yang tanya join dan sekarang saya passing mic ke Mas Chandra dan Rusman Mas Chandra ya kalau tadi mendengar Kasfi maksudnya generasi yang sedikit di bawah Mas Chandra gitu ya apa namanya ada gairah baru dari mereka untuk membuat katakanlah jenis musik yang penuh dengan improvisasi ini bisa diminati saya tidak menyebutnya yang muda tapi bisa dinikmati lebih banyak lapisan kalayak gitu ya nah Mas Chandra sendiri saya tahu kita terakhir kalau nggak salah ngobrol itu di Jazz Gunung ya Jazz Gunung 2 tahun yang lalu kalau tidak keliru disitu Mas mengajak teman-teman muda untuk bisa dalam tanda kutip membumikan musik yang Mas bawakan sekaligus memberikan nafas baru kalau saya bilang ya selain karena stamina yang mudah-mudah pasti jauh lebih jauh lebih Spartan gitu ya nah di karya terbaru Mas Chandra yang juga barusan dilepas di distribusi digital Mas melakukan hal yang sama atau sebenarnya strateginya berbeda? ya pertama selamat malam semuanya tapi juga ya teman-teman yang sudah bergabung Agus terima kasih atas undangan ini senang sekali bisa bergabung ya memang walaupun saya ngomongin sedikit lebih dari kasih tidak jauh perjalanan saya sudah cukup panjang ya dari sejak pertengahan 70-an 80-an saya mulai membentuk grup gitu kan terus menjadi arranger menjadi pencipta lagu menjadi penyanyi juga menjadi orchestrator juga terus sepertinya akhir-akhir ini saya menghususkan diri ke composing sebenarnya ya membuat lagu ya dan terus terang kalau teman-teman yang belum sempat mendengar lagu-lagu yang lain itu gak semua jazz ya karena saya memang dari dulu suka banyak musik saya suka klasik saya suka pop suka latin gitu ini salah satu lagu yang akan muncul di album Detik Waktu 2 dan ini merupakan single pertama dan kebetulan genre-nya jazz gitu makanya eligible diundang sama warta jazz kalau yang saya ketengahkan bikin single yang pop dulu pasti gak diundang sama Agus gitu Gus ya tentu kalau kita bicara jazz ya ini musik yang sudah sangat panjang melewati sekian dekade dan ya kalau kita bilang pandemi dulu kayaknya pas pandemi itu itu juga pas lagi ada lagi ada perkembangan jazz di awal-awal gitu ya nah tetapi jazz kan selalu bisa beradaptasi dengan situasi apapun termasuk kalau saya bilang ya situasi pandemi seperti sekarang di dalam penggarapan karya Mas Chandra kali ini adaptasi seperti apa yang Mas lakukan ya sebenarnya ini karena kita tuh bersama-sama dengan label Signature Music Indonesia Panji Prasetyo dan teman-teman dan Wira gitu ya mereka itu memang sepertinya saya gak tahu kenapa tapi saya berterima kasih mereka suka sama lagu-lagu saya dan mereka ingin mengangkat lagu-lagu saya lebih jauh lagi setelah album titik waktu yang pertama yang dapat sambutan sangat baik oleh industri sekarang mereka memutuskan melanjutkan perjalanan itu jadi ini kan perjalanan karya saya ini adalah etapa dua gitu ya etapa dua dan mereka lebih mendalam lagi mengkurasi lagu-lagu saya tapi saya bilang saya juga ingin memunculkan lagu baru gitu kan gak hanya lagu-lagu lama yang di recycle dalam format kali ini jazz tapi saya bilang saya akan mendapatkan dua lagu baru dan ini salah satunya gitu soal adaptasi gak gak fokus selalu ke gak secara spesifik fokus ke jazz ya tapi saya membuat lagu macam-macam gitu ada akhir-akhir ini banyak saya buat lagu itu latin sebenarnya dan dan nanti single keduanya akan berbau latin dengan seorang penyanyi juga muda ya nanti kita umumkan pada saatnya yang tepat jadi mas Chandra ini pandai membuat orang penasaran dan apa ya kalau saya boleh mengatakan apa yang mas Chandra kompos atau buat itu meskipun kalau kita melihat itu perjalanan ini kan kita tadi bilangnya detik waktu gitu ya kesatuannya satuan terkecil tapi kalau yang mengukur ini sulnya panjang sekali bukan detik tapi ini udah bertahun-tahun dan banyak karya yang mas hasilkan itu karyanya adalah timeless dan recycle-nya bukan cuman dari sisi mas yang recycle tapi juga ada banyak sekali penyanyi even apa ya singer composer songwriter yang juga membawakan kembali karya mas Chandra dan salah satu yang mungkin cukup mendapat perhatian karena setiap bulan Oktober itu selalu diperingati gitu itu adalah pemuda gitu ya nah mungkin mas bisa membagi trik dengan karya yang terbaru ini dibuat dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya yang sangat fenomenal timeless gitu ya berganti zaman berganti generasi tapi tetap kalau saya bilang itu relevan itu apa trik dan rahasianya mas ya sebenarnya kalau dari segi syair ya ini kan lebih kita bisa lebih bahas dari segi syairnya pemuda itu kan kembali relevan itu karena memang selalu menjadi isu di negara kita ini sedikit politik itu bahwa urusan persatuan bangsa urusan perbenaran pendapat itu selalu muncul di tahapan negeri kita tahap pembangunan negeri kita seolah-olah jadi lagu pemuda itu relate gitu ya dengan fenomena itu gitu ya syairnya itu relate sekali dengan diskursus atau perdebatan yang selalu terjadi baik itu antara anak muda orang tua dan lain-lain gitu tapi kalau lagu Waktuku Hampa yang entah lagi nanti kita akan perdengarkan sama-sama itu sebenarnya merupakan kolaborasi yang asik ya dengan produsernya ya musik-producer ini kita diingatong pas terus pemain yang jazz lainnya yang sudah banyak sekali mainnya Dave terus Kevin dan lagi pembuatan video klipnya yang sangat detail oleh mas Ebi ini merupakan kolaborasi yang saya rasa memuaskan saya paling enggak karena semua unsur itu memberikan kontribusi yang terbaik dari segi bahkan modelnya juga pas benar itu Widika Smoor dia bisa memberikan image yang pas dengan sesuai dengan kata-kata syairnya gitu dan ini kejelian dari Panji Prasetyo sebagai eksekutif producer yang bisa meramu semuanya dalam satu sajian yang enak gitu bagi saya saya puas soal relevansi tadi ya triknya adalah kita mengekspresikan apa yang ada di sekeliling kita ya kita kan seniman itu adalah berekspresi kan ya nah apa yang kita ingin ekspresikan adalah yang ingin kita merasakan kan apa yang kita rasakan itu tergantung apa yang terjadi di lingkungan kita jadi triknya adalah kita selalu relevan dengan lingkungan ya dan apa yang membuat tergerak hati kita itulah kita ekspresikan kalau gak begitu kita gak connect dengan masyarakat gak relate dengan masyarakat itu aja sih yang saya bisa share ya bahwa kita harus relevan dan saya rasa lagu Waktu Kuhampa kalau dilihat relevansi apa ya namanya juga itu tentang seorang yang ditinggal pacar atau istri apalagi jaman pandemi ini banyak yang bentrok gitu kan banyak keluarga yang malang gitu ya jadi sehingga mudah-mudahan lagu ini mewakili juga sebagian yang kurang beruntung lah tapi sekaligus menghibur stay relevan membaca kegelisahan yang ada di dalam setiap sonubari itu barangkali memang menjadi salah satu kemampuan yang tidak banyak para singer, composer, writer, musisi yang bisa melakukannya gitu ya karena kadang-kadang yang berhasil digali itu hanya bagian lapisan atasnya saja belum bisa masuk ke lapisan yang terdalam jadi belum meresap kalau ibarat ibarat masakan itu masih kurang lama lah gitu waktu memasak belum matang ya belum matang banget gitu nah dari segi prosesnya sendiri Mas Chandra ini berapa lama dan seperti halnya tadi saya tanyakan juga ke Masvi apakah direkam secara live karena kebetulan ini kalau dilihat dari nama musisinya kan semuanya musisinya juga di di tabek lah ya 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 proses rekamannya hampir ya hampir live ya setengah live lah jadi yang pertama-tama yang merekam itu gitar, bass, dan drums ya baru habis itu saya masuk dengan vokal gitu dengan piano habis itu vokal gitu dan instrumentasi kan gak banyak ya cuman plus saya dubbing vibraphone gitu jadi memang formatnya format yang minimalis ya walaupun gak se-minimalis lagu Skyward ya yang saya suka sekali juga sangat imajinatif kalau waktuku hampa ini semi-live lah boleh dikatakan dan proses-prosesnya sih sebulan kira-kira sebulan lah kira-kira termasuk juga ada workshopnya ya dengan Ardito ya terus kita mencari format aransemen yang bagaimana saya rasa sentuhan dari Nikita Dompas itu bagus sekali jadi saya memang membuat aransemen yang sangat keseruhan tapi dengan sentuhan Nikita Dompas di bagian nanti kita dengar sama-sama di bagian tengah dimana ada semacam improvisasi skating dari vokal dan dialog dengan bass ya itu magic touchnya dari Nikita Dompas sehingga lagu ini menjadi siap untuk disaji sebelum kita dengarkan karya dari mas Chandra Dompas yang juga turut dibantu oleh Kevin Yesua Puskik Bas Depri Mba pada drums diproduceri oleh Nikita Dompas serta tentu saja ada suara vokal dari Ardito Pramono nah ini pertanyaannya adalah kalau pandemi lewat dan kemudian mas Chandra diundang ini apa gak mahal karena ada Ardito ada ini orang-orang tak semua nih atau emang ini cuma disiapin untuk untuk plan sekarang aja gitu ya sebenarnya sih Ardito itu usulan dari Panji dan Nikita ya karena mereka juga melihat perjalanan karier karier Ardito kan juga di daluh jazz ya sehingga mereka melihat mereka jeli melihat bahwa lagu ini kalau dibawakan sama Ardito jauh lebih bagus daripada kalau saya yang sendiri nyanyi gitu dan benar betul untung mereka usuhkan Ardito kalau saya mungkin gak akan sebagus nyanyi si Ardito dan kebetulan pas lah gitu memang cukup buat Ardito jadi kita apa istilahnya chemistry-nya dapat juga feeling juga dapat kita tahu semua kan Ardito memang feelingnya jazz dan lagu-lagu ini banyak jazz juga tanpa bermaksud berlama-lama lagi mungkin kita nikmati saja terlebih dahulu karya terbaru dari Mas Candra karya terbaru karya terbaru hatiku tak menentu bila kau menjauh pandang matamu tutur katamu tanpanya waktuku seandai alam raya menjadi saksi mata tak akan bisa melukiskannya indahnya cintaku padamu bayangkan lautan biru tanpa pantai tanpa pantai menayu bayangkan gelap kulit tanpa kehangatamu hatiku tak menentu senandungkan lagu pandang matamu pandang matamu tutur katamu tanpanya waktuku hampa pandang matamu tutur katamu tanpanya waktuku hampa tari tua bila tai 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 Terima kasih telah menonton Bayangkan lautan biru Tanpa pantai nan ayu Bayangkan gelap kulit Tanpa kehangatanmu Hatiku tak menentu Senandungkan lagu Pandang matamu Tutur katamu Tanpanya waktuku Hampa Pandang matamu Tutur katamu Tanpanya waktuku Hampa Kapan kau kembali Adinda Mantap sekali Ini kayaknya Kalau dengerin sekali kayaknya gak cukup ya Mesti di rewind lagi Saya mau menyapa dulu Selamat malam buat teman-teman yang ada di Facebook yang sudah berkomentar Ada mas Tommy Brasali Dan ada mas Darto juga Mas Chandra ini hadir dari Bandung Penggemar Anda mulai dari Casero Saya udah tau usianya berapa nih Terima kasih bisa hadir Hingga album solo kau yang sangat begitu sentimental Keren Terima kasih Bandung Ya buat teman-teman yang mau bertanya bisa menyampaikan lewat kolom komentar Atau bisa bergabung dengan kita di Zoom Atau juga bisa menyampaikannya lewat WhatsApp Nomor 081 Wartajes Atau 0819 27825299 Nah Chandra Tadi Pertanyaan saya belum sepenuhnya dijawab ya Jadi kalau nanti mau tur Keliling gitu Arita diajak atau gimana Oh Pertama-tama kita Memang Apa namanya Masih belum kebayang kapan di jatuh lagi nih ya Waduh Ini Belum tau nih ujungnya kapan nih selesai ini ya Jadi sementara kita harus online Memang saya dengan beberapa teman-teman dari Bandung juga nih Sedang menyiapkan satu konser baru sebenarnya Yaitu konser online ya Tapi untuk Kantong-kantong Masyarakat yang Kecil Jadi 30 orang 25 orang gitu Show dari rumah ke rumah masing-masing gitu Mungkin ini menjadi format ke depan kayaknya ya Karena saya rasa sih pandemi ini Bakal lama nih ya Bakal lama kita mungkin New normal Yang harus kita Sesuaikan diri Dan kita menggunakan digital online Untuk menyapa para fans kita gitu Jadi Mungkin tour offline sih Belum kebayang Tapi tentunya Ardhita kalau Dia kan sibuk lagi Sibuk sekali tuh sekarang Sekarang udah main film lagi Waduh Dia lagi sangat demanding Sekarang mumpung Mumpung belum terlalu top banget Jadi masih bisa diajak Nanti kalau udah top sekali Udah deh Saya mesti ngantri setahun kali untuk ngajak dia Oke Mas Dengan generasi yang Berbeda begitu ya Ada kesulitan Atau ada challenge tersendiri gak sih? Gak ada Jadi karena kita feelingnya sama ya Jadi chemistry-nya itu Melalui musik Melalui jazz Melalui Terutama melalui Apa namanya Gender swing gitu ya Jadi karena kita ada common ground gitu Common feeling Jadi gak ada kesulitan sama sekali Itu yang menjadi Connection kita sepertinya ya Saya, Nikita, Ardhita tuh Beda-beda generasi semua itu 3-4 generasi gitu kan Ardhita kan jauh banget Mungkin usiannya setengah saya kalinya Tapi Karena kita sama-sama suka Vibes Jazz vibes ya Apalagi swing gitu Gak ada kesulitan gitu Jadi Relax aja Ardhita kok Saya, Ardhita juga relax sama saya Gak terlalu Apa Kaku gitu ya Gak terlusungkan Jadi Koneksinya Apa namanya Komunikasi ini gampang gitu Gak ada masalah Kalau Mas Chandra lihat ya Dari Katakanah ketika Mas Menggagas JGTC ya Jazz comes to campus JGTC Lalu kemudian Ya kita lompat ke generasinya Ardhita tuh sekarang Dalam sejarah Jazz di negeri ini Bahkan sebenarnya dunia Vokalis jazz pria itu kan Sebenarnya gak banyak Orang-orangnya tuh Yang mungkin Yang bisa sampai ke level Katakanlah seperti Algero Kurt Elling Itu kan Jumlahnya sebenarnya terbatas Dan dalam konteks Indonesia Itu lebih terbatas lagi Apa yang Mas Pikirkan tentang seorang Ardhita Pramono Dalam konteks Ya Apa ya Untuk lebih Mensosialisasikan Jazz katakanah Seperti itu Ke masyarakat Ya Ya kan sekarang kita ini Era Youtube ya Era digital Dimana Semua jenis musik Terekspos gitu ya Dan sepertinya Ada tren Untuk Kembali ke Masa lalu ya Karena Jazz itu kan Boleh dikatakan Tadinya mitosnya adalah Warna musik Atau jenis musik Orang-orang tua gitu ya Tapi ternyata Anak muda Reseptif sekali Anak muda itu Seperti Kasvi tadi ya Kasvi tadi ya Sorry saya Kalau menyebut namanya Agak salah Itu ternyata Setelah dicekoki Orang tuanya gitu kan Ya Ternyata Dia malah Menggali lebih jauh Gitu kan Setelah mendengar Bill Evans Oscar Peterson Sepertinya Dia menemukan Dunianya yang Dia cari-cari Sebenarnya Setelah dicekoki Orang tuanya Jadi Sepertinya Nah itu tadi Jazz yang mitosnya itu Adalah musik orang tua Ternyata Kalau di Perkenalkan dengan Dengan generasi baru Itu gak Gak ada kesulitan Tentunya Ini juga berkat Dari usaha-usaha Teman-teman yang lain Yang banyaknya festival Memperkenalkan musik jazz Sehingga Sepertinya gak terlalu asing lagi Jazz itu Ada dimana-mana Tapi kenyataannya bahwa Tetap Generasi muda ini Bisa terbuka Dan suka dengan musik jazz Itu suatu hal yang Ternyata Fenomen yang menarik Dan Akan terus begini Dan munculnya Seorang Ardito Juga Momennya pas Gitu ya Momennya pas Dimana Generasi muda Sudah mulai kenal jazz Ardito masuk ke dalam Kancah musik Indonesia Dengan warna jazz Itu pas bener Timely gitu ya Sehingga Saya rasa sih Ini prospeknya bagus sekali Oke baik Terima kasih Mas Chandra Nah sekarang kita masuk ke 10 menit terakhir ini Kita buka satu sesi Pertanyaan buat Siapapun yang ada di Apa namanya Di sesi zoom kita Kebetulan ada Beberapa nih pertanyaan Saya mau coba kasih Kesempatan Boleh ke Arminia ya Silahkan Arminia Ini katanya gak fans banget Mas Iya saya liat Ada bahwa pertanyaan ada Arminia Hussein Ini bisa langsung Menyampaikan Pertanyaannya Ke Mas Chandra Darusson Silahkan Arminia Arminia ini kebetulan Juga kemarin Sudah sempat kita undang juga Dia pemain Keren banget Wah hebat Arminia silahkan Halo 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 iya Halo iya Malam Mas Agus Om Chandra Selamat malam Aku sebenarnya gak ada pertanyaan sih Karena tadi udah terjawab Sama Om Chandra Soal gimana Cara bikin musik Yang relevan dengan Pada yang sekarang Oke Cuma mau hilang aja Kemarin sempat ada lagu Yang sangat Membuat Apa ya Kehidupan agak sedikit Berubah Yang ini om Matahari di hati Oh iya Itu kan Dirilisnya ketika Pandemia Ya betul Itu cukup Membuat spirit baru sih Om Buat teman-teman Sekitar Oh terima kasih Orang dirinya bagus banget Terus aku juga Sampai jadiin RBT Terima kasih Ya Itu di bawah Di sini ada tagihannya loh Dikirim Dia langsung itu Dia langsung nge-tracking gitu Oh ini orang kemana Gitu Ada tanggapan mas? Ya itu Matahari di hati Memang lagu Single Untuk grup Yang juga Baru kita bentuk ya Penerusnya Chasero Chasero All Stars Di situ juga sempat Arti itu sempat bergabung Tapi karena dia Akhirnya Ada kewajiban dengan Sony Akhirnya dia Sementara Vakum drone Dari Chas gitu Dan salah satu Yaitu Lagu single pertama mereka Namahari di hati Yang intinya adalah Sebenarnya kebahagiaan Itu dalam hati kita ya Nggak tergantung lingkungan Nggak tergantung pandemi Nggak tergantung apa Kita yang menentukan Bahwa kita bisa bahagia Dengan apa yang kita miliki Saat ini Mudah-mudahan Bisa mengangkat Spirit ya Tadi Armia katakan tadi Setelah itu Ada Pak Is Mungkin Pak Is Bisa Diongkan Mikrofonnya Iya dia Dia bisa baca juga Halo Selamat malam Halo 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 Iya mau nanya Masih terlibat Aktif di Wipo Nggak om Oh enggak Saya setelah 18 tahun Di Wipo Wipo World Intellectual Property Organization Saya sudah kembali ke Indonesia sekarang Sejak akhir 2019 Dan saat ini Sekarang sudah di Jakarta Dan tepatnya di Selatan Tanggerang Di Bintra Jaya Saya setelah 18 tahun Merantau keluarga ini sekarang sudah di Indonesia Tapi tetap aktif dalam Bidang haki Pelindungan kekayaan iklilatual Karena saya pikir itu masih penting sekali buat bangsa kita Itu Faiz Tunggu ya Om Keberatan-keberatannya Soalnya MMI juga lagi aktif Mendisikalkan koleksi-koleksi Musik, koleksi-koleksi Itu di offline atau online itu? Kita ada Offline-nya Om di malam Oh yang di malam, iya saya pernah ketemu kok Saya pernah ketemu sama teman-teman dari Museum ini kok, saya pernah ketemu Iya, mungkin dengan Pak Aengki ya Iya, salam ya Oke Terima kasih Om Baik, terima kasih Mbak Fais dari Museum Musik Indonesia di Malang Nah ini Salah satu kesempatan yang kita punya di Wartajas Mandelons adalah Para narasumber juga boleh bertanya Dengan narasumber yang lain Silahkan mungkin kalau Kasvi ada yang mau ditanyakan ke Mas Chandra Darusson Atau sebaliknya Silahkan Ya, Kasvi umur berapa sih sekarang? 18 19, dikit lagi Minggu depan 19 Oh gitu Jadi selama 18 tahun itu Saya kerja di luar negeri Jadi gak pernah ketemu Jadi kita Ketemu di Wartajas Terima kasih Wartajas Terima kasih Wartajas Tapi bagus Saya suka tadi Ini apa Konsep musiknya Suka dengerin Kiss Jared gak Kasvi? Kiss Jared suka Cikorea suka Aku Pianis-pianis Yang suka sekarang sih Juga Tyler Reksi Aaron Godberg Iya, Brad Meldau Brad Meldau Saya denger Sepertinya ada Ada warna-warna Kiss Jared tadi Ada Brad Meldau Terus bahkan Gak banyak Oscar Peterson sih gak banyak Saya gak lihat Mungkin di karya lain kali ya Tapi di karya Skyward Saya gak lihat Oscar Peterson Tapi gak apa-apa Yang penting Dari kamu sendiri Kok yang harus keluar Jadi Teruskan aja Aku fokusnya di Modern Just Yang karya ini Tapi nanti gak menutup Kemungkinan Bakal keluarin Yang tradisional Asik Asik Bagus Aku kan harapannya Pengen Bisa berkarya terus juga Kayak Ya dong Kenapa gak Prospeknya bagus Saya lihat Kamu belajar lagi ya Itu juga sangat menunjang Jadi gak hanya Bakat alam Tapi bakat alam Menipoles Dengan teori Dengan ilmu Saya yakin Kamu akan bisa Maju terus Oke Saya mau nanya Ini ke Dua-duanya Tadi sudah sempat Saya singgung Bahwa Jess selalu Menemukan Penggemar Barunya Lalu kemudian Menemukan Bentuk-bentuk Yang tidak Sepenuhnya Kita bilang Baru Tapi ya Tapi itu berbeda Dengan Apa yang sudah Pernah dilakukan Generasi Generasi-generasi Penerus Atau generasi Pendahulu Jess Sebelumnya Nah Untuk masing-masing Ini karena Berbeda Berbeda Angkatan Gitu kan Apa Kiat yang bisa Mungkin Menjadi Satu Cara Atau jalan Buat para Kreator muda Indonesia Untuk bisa Membuat Karya Mereka itu Satu Lebih mudah Untuk diterima Oleh halayak Tapi pada saat Yang bersamaan Dia menyerap Atau Merangkum Unsur-unsur Baru Dan Bahkan mungkin Kalau lebih jauh Bisa Mendefinisikan Sesuatu yang Baru Sesuatu yang Belum pernah Dilakukan oleh Orang-orang sebelumnya Nah ini mungkin Dari Mas Yandra dulu Apa yang dilakukan Dan nanti berikutnya Apa Usaha apa yang dilakukan Oleh Kasvi Untuk mencapai Ke level itu Silahkan Mas Ya Gini Indahnya Sukses Ya Itu adalah Kita gak pernah Tahu Apa penyebabnya Sesungguhnya Itu indahnya Sukses Karena kalau Tahu Ya semua orang Akan sukses Tapi Karena itu Adalah misteri Maka Setiap orang Berpeluang Untuk mencapainya Mencapai sukses Itu Nah Sekarang adalah Ketekat-tekinya Adalah Upaya apa Yang harus dilakukan Nah itu banyak sekali Kan Referensi Belajar Dialog Networking Eksperimen Dan sebagainya Tapi gak ada Resepnya Gak ada resepnya Yang pasti Nah itu Yang saya Indahnya sukses Itu karena gak ada resepnya Sehingga setiap orang Mau bikin resep sendiri Gitu Nah Dalam mereka Bikin resep itu Disitulah Tekat-tekinya Dan disitulah Effort kita Yang tidak pernah puas Apa yang telah Kita lakukan sebelumnya Selalu mencari Menggali Dan sebagainya Dan Satu hal Di jazz itu Kita Ya di musik lah ya Kita harus jujur Gitu ya Kita harus jujur Apa yang kita rasakan Di hati Dan itu yang Diekspresikan Ya mungkin jawaban ini Abstrak ya Tapi ya Namanya Resep sukses Itu abstrak sih Gak ada Gak ada yang Bisa Mendefinisikan Dan menulisnya Tinggal ya Intinya adalah Kita Eksplorasi terus Kita gali terus Dan kita jujur Itu aja sih Kalau saya Oke Baik Terima kasih mas Candra Kasvi silahkan Ya kalau Buat Kan sukses itu Tergantung Persepsi Masing-masing orang ya Dan apa Nanti aku Umur segini Persepsi ikut Terhadap sukses apa Terus nanti Berkembang Berkembang Nanti berubah juga Nah Cuman aku setuju banget Sama Om Chandra Cara aku Untuk Berusaha mencapai Kesuksesan adalah Dengan Membuat karya yang jujur Dan Konsisten sih Aku bakal Mulai dari sekarang Kedepannya aku bakal Mencoba untuk konsisten Oke baik Jadi memang Kalau kita melihat Jazz itu Ibarat Lari maraton Yang gak nyampai Finis-finis Gak nyampai Gak nyampai Finis Jadi terus aja lari Begitu Berjalanan ya Tinggal Buat kuatan nafas Dan Apa namanya Stamina Endurance ya Tapi yang pasti Konsistensi Dan kontinuitas Lah yang membuat Jazz itu Selalu Ada Dan Ya Dia melakukan Sebuah Evolusi Yang Luar biasa Panjang Dari Rimpihan Para budak Di Amerika Sampai Kemudian terdengar Ke berbagai pelosok Di Penjuru Indonesia Sekarang kita bisa Ya tentu sebelum pandemi ya Kita bisa menikmati Banyak sekali festival Jazz Mau di gunung Di laut Di danau Di sungai Di Di mana-mana Ada Jazz Gitu Itu untuk sementara Ya Kegiatan offline Harus berhenti Dan Seperti tadi Sampai dengan Mas Yandra Kita Kembali beradaptasi Tidak hanya secara karya Tapi Para penikmat musik Juga mesti beradaptasi Di dalam Mengapresiasi Atau menikmati karya-karya Para seneng Kreatif Indonesia ini Tidak terasa Kita Berada di Penghujung Dari Sesi Wartages Monday Lounge Pada hari ini Tanggal 18 Januari 2021 Terima kasih banyak Untuk Mas Yandra Darusman Sekali lagi Dan Juga terima kasih banyak Untuk Kasvi Kaliasena Sukses terus Untuk karirnya Dan mudah-mudahan Dua single lagi Bisa segera kita Nikmati Berarti Itu minggu depan Kan katanya Tiap dua minggu ya Iya Dua minggu lagi Dua minggu lagi ya Baik Teman-teman yang Baru saja bergabung Anda bisa Rewind Di Facebook Sambil menunggu Nanti Rekaman Komplitenya akan Tentu setelah editing Bukan kita upload ke Youtube Beberapa Hari ke depan Nanti bisa disimak Di Wartajas channel Dan Buat teman-teman yang lain Ataupun mereka juga yang Bergabung di Sesi Zoom kita Pada malam hari ini Anda bisa kembali Bergabung Di sesi Kita Di kesempatan Senin minggu depan Tentu dengan Tamu dan Karya yang Berbeda Pastinya kita akan Hadirkan Masing-masing dari Setiap Musisi ataupun Kelompok yang kita Mendang Satu karya Masing-masing Yang akan kita Hikmati dan Akan kita Kupas Dalam Durasi Kurang lebih 50 menit Baik Dari Wartajas House Gallery Di kawasan Cimanggis Saya Agus Setiawan Basuni Kembali mengucapkan Terima kasih atas segala Perhatian Anda Mohon maaf Aku bila ada Kata-kata yang Kurang berkenan Selama saya Membawakan Acara pada Malam hari ini Dan Sebelum saya tutup Saya ingin kembali Mengingatkan Untuk Kita selalu Mematuhi Atau menerapkan Protokol kesehatan Jangan lupa Untuk selalu Mencuci tangan Apabila Anda Beraktifitas Menggunakan masker Dan Tetap menjaga jarak Dan yang paling penting Untuk Menjaga Imun tubuh Asupan Materi Dengaran auditif Kalau bisa Pilih yang bagus-bagus Dan rekomendasinya Bisa Anda lihat Di Spotify Ada Warta Jazz Playlist Kita punya Warta Jazz Playlist Yang Sudah sampai edisi 6 Dan juga ada Warta Jazz Playlist Khusus Jazz Indonesia Anda bisa simak di sana Terima kasih Sekali lagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Bagus Sampai ketemu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati